Nah ini awal mulanya Bang Dia bayar tuh ke saya Oke iya 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 Dia bayar ke saya makanya WD lagi Walaupun disitu saya udah mengira bahwa Ini pasti kalah lagi cuman cuek gitu kan Karena apa sih modal 100 gitu kan Disitu Nah dari awal situ tuh Dari awal yang 30 juta tuh Pertama jadi males Kuliah kedua males kerja Karena Enggak gamut ngapa-ngapain gitu Bang Jadi ibaratnya tuh Gimana ya Nah itu Bang lebih kesitu Jadi males Pokoknya bener-bener full Gak mau berkegiatan apapun Iya udah gak Gak punya semangat lagi gitu kan Nah itu gak ada semangat sepeserpun Iya terus terus Nah disitu Nasabah saya semuanya udah lunas nih ke saya bayar Nah Udah gak main lagi disitu Bang Udah enggak bener-bener enggak Dalam Sebulanan lah gak main tuh Sebulan saya gak main judi sama sekali Akhirnya Terjun ke rolet Trolet tuh kan banyak Bang yang nomornya tuh ada Iya Oh Banyak pokoknya kan Iya Nah disitu tuh Saya ngedepup 4 juta Saya pasang-pasang tuh kan Asal-pasang Asal-pasang Tembus dulu asalnya Naik dulu ke 8 Nah dari 8 Nah dari 8 itu saya pasang-pasang-pasang-pasang Terus-terusan pasang nomornya gak ada yang akurat Sehingga akhirnya Salah lagi Nah disitu Saya minjem lagi tuh duit ke temen Itu yang 30 juta tuh udah beres Iya Udah beres Karena kan saya nutupin dari pinjol Iya Nah Akhirnya minjem lagi tuh ke temen Saya coba pinjam Dikasih tuh Saya bilang minjem 15 juta Dia bilang kan untuk apa Banyak-banyak Saya bilang untuk nasabah Nah Dikasih sama dia Enggak-enggak 15 sih Dikasihnya cuman 10 juta 700 Kalau gak salah Oke Karena dia percayakan kesalahan Nah akhirnya Yang 10 juta tuh Ya dimainin Oke Terus-terus Dimainin dan akhirnya Ya kalah Oke Disitu Barang-barang Mulai habis Apa contohnya apa Naja Barang-barangnya Jacket Bukan sobong bang Maksudnya Jacket saya tuh Karena kan anak muda Apalagi yang suka Nonton bola gitu kan Saya style casual Nah Nah Harga jacket tuh Di atas 1 juta semua Oke Di atas ini Kayak jacket yang saya pake Yang gini tuh Nah yang ada Kecamata gini Iya 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 Nah Abis tuh Satu-satu Pertama Stone Island Abis Disitu Sepatu Adidas New Balance Semua abis Pokoknya abis Total aja Barang-barang Saya gak punya Barang apapun lagi Selain jacket ini Udah sih Yang berharga Cuma jacket ini doang Nah Motor tuh Motor 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 Kangkut juga Motor Motorbit Oke Abis tuh dijual Waduh Jual berapa motorbit Itu motorbit tuh Kalau motorbit Kalau barang-barang Gak gak pernah sih bang Pake duit judi Duit judi tuh ya paling Dikasih pinjam ke nasabah-nasabah Gak pernah kasih makan keluarga Gak pernah sama sekali Nah Motorbit abis Masih Masih tenang lah Karena kan saya tuh Punya motor tuh kan Yang bit street 1 Terus bit 2018 1 Sama pario Pario dulu Itu pun yang ngegade Temen habis judi Oke Oke Alah dia Ngegade ke saya Gak ketebus Ya Ya Yang bit dulu Yang kejual Yang bit kejual Itu langsung di-all in Pokoknya main langsung Di-all in di bonanza Oke Main di bonanza Dibeli Beli bet yang 4 juta Oke Cuman jadi Di 800 sekian bang Terus-terus Cuman jadi 800 sekian Saya coba lagi beli Yang 800 ribu kan harganya Nah yang 800 ribu itu tuh Cuman jadi Di 320 Kalau gak salah 300an lah pokoknya Karena kesel kan Saya sikat lagi tuh Beli Saya naikin dulu Ke 400 Di spekmen Nah Kena Ke 400 Saya beli di bonanza yang 400 Itu benar-benar Aduh Jong benar-benar Jong Gimana Gimana Dari 400 itu cuman jadi 170an Kalau gak salah Oke 170an Nah disitu Ini gimana caranya Uang harus balik lagi Nah lagi dan lagi Saya tuh Jadi terjun Ke lubang yang sama Terjun ke lubang yang sama Terus aja di lingkaran setan itu Gak Gak Gimana gitu Nah Kepakailah tuh Yang Pario juga sama Terjun ke angkut juga Terus Saya gade Nah uangnya Enggak 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 saya pakai judi tuh Enggak saya pakai judi Karena saya Ada biaya ini Itu kan kuliah Yang pario itu Enggak semuanya dipakai judi Karena kan ada Kegiatan untuk kuliah Kesana kesini Nah Ada sisa Di 2,5 Disitu tuh Enggak kalah bang Menang ternyata Menang-menang besar Di Lumayan Sidi 10 juta Nah ini uang buktinya Oh Ya lumayan tuh 10 juta Terus-terus Nah Itu Mulai tuh Jadi Seketika tuh Kekalahan kemarin tuh Terlupakan Padahal sebelumnya Saya udah habis di 30 jutaan Yang saya terhitung tuh Karena saya minyum ke temen kan Dari pinjol ini Gak kebayar Disitu Kumat lagi Main di live casino Main di Sweet Bonanza Candyland Sama Mega Wheel Nah disitu Abis-abisan Bener-bener Abis-abisan Dari 10 juta itu Cuman 1 jam setengah Saya main waktu Jam kuliah Jam berapaan kira-kira Jam 10 bang 10 pagi Oke Oke Jam 10 pagi Saya main waktu kuliah Justru ketika dosen ngerangin tuh Saya main di belakang Karena kan Di HP nih kan Iya Saya pasang bed Di 500 500 500 Ternyata Abis-abis-abisnya Waktu beres kuliah Buang yang 10 juta Udah abis Waduh Oke Lu bandel sih Lagi kuliah Bukannya Bukannya dengerin dosen Lemain Abis itu Terus-terus Ya gitu lah Lagi dan lagi Stop lagi Minjam lagi Stop lagi Sampai keberapa kali Terus-terusan kayak gitu Bang Gali lubang Tutup lubang Gali lubang Tutup lubang Nah Sampai ke Akhirnya saya memutuskan Untuk Saya capek sih Jadi udah terkesan Bosan terhadap Layar-layar Kayak Megawil Candylane Zeus Kayak gitu kan Ya udah Jenuh lah gitu kan Ngobrol tuh sama om Karena om Alhamdulillahnya tuh Kentalah gitu Ke agamanya gitu kan Berbalik Beda sama saya kan Saya ngobrol sama om kan Saya ngobrol Saya sharing lah gitu kan Karena Gimana ya Saya tuh Ketika saya Nyerita ke orang lain Itu malah jadi bahan candaan Gitu Bang Saya bilang itu Jadi malah bahan candaan Ngobrol Akhirnya Semangatin tuh Mulai tuh Memeluk lagi ke agama Nah Disitu Enggak Belum-belum Satu-satunya Berhenti Oke Masih main Tapi konteksnya Disini saya udah tahu Bahwa Yang apa Yang dilakuin Saya itu Dosa Nah Karena saya dulu Benar-benar Pure Ke agama tuh Wah Enggak Enggak tahu sama sekali Gitu kan Bahkan Solat pun saya enggak tahu Apa-apa saya enggak tahu Benar-benar 100% Enggak tahu sama sekali Dikenalin sama om kan Bahwa ini Dosa gini-gini Akhirnya saya tahu tuh kan Nah Udahlah Agak-agak Agak nahan tuh Belang kerja Ya biasalah Tidur Nugas Malam-malam Subuh Sampai ke Uang terkumpul lagi ternyata Uang terkumpul lagi Main lagi Uang terkumpul dari mana Maksudnya Saya kan kerja bang Jadi Oh halal lah ya Uang halal lah maksudnya ya Ya uang halal Oke Terus-terus Saya ojek online sama freelance Iya Nah Main lagi Nah disitu benar-benar Sampai Ke Beberapa minggu Enggak ada Enggak dikasih menang sama sekali Menset saya udah kena tuh Sekolog saya udah kena Akhirnya Saya cobain minjem uang Karena saya yakin Ini balik Karena sebelumnya Selalu balik lagi Iya Nah Saya coba Minjem Minjem di Kecil sih Dari beberapa orang Sejuta 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 Dikasih Kalah lagi Kalah lagi Kalah lagi Sampai keterusan Kalah gak dikasih Kemenangan sama sekali Jadi kalau ditotalin Abis sih bang Lebih ke 50 juta Karena saya waktu itu tuh Mau ngedep rumah pun Sampai gak jadi Karena abis 100% Sama judi Abis benar-benar 100% Sama judi 100% itu Gak ada Sisa sedikit pun Sampai sekarang Terus kemarin Pas benar-benar Lagi rungkat Lagi kacau Itu benar-benar Gimana Apa yang lu rasain tuh Depresi kah Atau apa gitu Yang gue rasain sih bang Pengen bunuh diri Karena Gimana ya Gini bang Hutang Dulu saya terkenal Orang yang banyak uang Justru Saya yang minjemin uang Saya sekarang jadi Yang minjem uang Dan trilih hutang Dimana-mana Nah Itu sih Mulai titiknya mah Depresinya benar-benar Gimana ya Aduh Selancir-ancirnya sih bang Selancir-ancirnya Aduh Gak bisa jelasin sih Iya Itu dah Ibaratnya tuh Aduh Gimana ya Bahkan Disini pun ada Sebitan pisau tuh Gak-gak kerasa bang Sama sekali Ada sebitan pisau bang Oh backlight ya Iya-iya Kelihatan dikit lah Kelihatan Oke-oke-oke Iya-iya Itu sampai gak kerasa bang Benar-benar gak kerasa Itu lo mau bunuh diri maksudnya Mau bunuh dir Iya Karena Udah-udah mentok Sementok-mentoknya Lalu apa Yang lo rasain waktu Mau bunuh diri itu Apa maksudnya Malu atau uang Udah teranjur banyak Yang keluar Atau bagaimana Yang ada dalam otak lo lah Yang terutama sih Malu Yang kedua Ya karena banyak yang nagih gitu bang Oke-oke-oke Untuk bangsa ya Gimana Ya kadarullahnya tuh Seketika tuh Gimana ya Ini kalau saya mati Lah hutang ini tetap Bekali bayar gitu kan Harus ada yang bayar gitu kan Masa iya mau ngebebanin ke Keluarga gitu kan Nah Ketika saya beres mati Keluarga saya yang dikejar kan Iya Nah disitu Akhirnya Saya coba istighfar tuh Pertama kali seumur hidup Saya istighfar Semerdu-merdunya Pertama kali istighfar seumur hidup Pertama kali Gila Pertama kali Pertama kali Nah Berarti lu Lu tuh Itu kafir sebenernya Lu kafir Sekafir-kafirnya itu Sebelum kemarin ya Sebenernya Karena lu gak tahu sama sekali ya Ajaran sesat bang dulu Waduh Oke Ideologi komunisme Oke-oke Karena suatu agama itu Pembodohan Oh gitu Lu menganut Apa namanya Teori itu ya Ya teori kalmat Ya 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 dulunya tuh Terus-terus Ya karena Sekarang udah deket sama om Akhirnya Ya Saya tahu bahwa itu salah Karena Sebelumnya temen-temennya om juga Ternyata dia yang lebih dulu Daripada saya Terjun ke dunia itu Ya Nah kita lanjut ke yang pertama dulu Yang bunuh diri itu Akhirnya saya Diam Nangis aja Karena bingung gitu bang Saya kan ngekos Nganggu sama orang tua kan Ya Ngekos Nah Bingung tuh Ini Gimana gitu kan Saya mau ngejual barang Apa yang harus dijual gitu Apa gitu Nah yang harus dijual kan Udah abis lah ya Udah bener-bener abis Nah Saya ringlah ke temen Temen juga Alhamdulillah dia Inilah keagamanya kan Akhirnya saya datang Bahwa Yuk Yuk Kurang dektobat gitu kan Kayak Mau Hijrah gitu kan Mau bener-bener Hijrah gitu Ya Ya Tinggal katanya ya Silahkan gitu kan Gak ada yang mengarang Mau sekarang pun ya Udah gitu kan Nah Disitu masih belum terbuka lah Sama temen tuh Belum terbuka sama sekali Belum terbuka Masih nutuk gitu kan Akhirnya Temen tuh tetep nagih bang Yang dulu-dulu tuh Bahkan Nih Ada bukti WA-nya bang Banyak juga ya Oke Banyak bang Terus-terus Ya nagih-nagih terus Karena bingung Mau bayar Mau apa gitu Yang dibayar kan Udah pinjol saya kan Pinjol di teror Pokoknya Udah Udah habis bang Semuanya Habis total Depresinya tuh Bener-bener Datang ke Jalan Bogor Kalau di Bandung Ada pesikiater Nah Coba berdoa lah Ya Konsultasi Oke Karena kan Ini kalau saya Cerita ke Seumuran Ini gak akan masuk Nah konsultasi Konsultasi Akhirnya Agak masuk lah Sedikit kan Nah tapi Hati tuh Masih belum tenang bang Karena Uang tuh Ya gimana Cara ini harus balik gitu Iya Selangkan saya Kerja tuh Sehari tuh Gak bisa Satu juta Oke Sama sekali Sehari tuh Gak bisa Satu juta Iya Sama sekali Nah Ngobrol lagi ke temen Bahwanya Urang deh Bener-bener Saya bilang kan Sokwes Emang naun Jadi kerasahan Loba sih Kurang hutang Dimana-mana Gara-gara Njudi Saya bilang kan Ah pertama Masalah biasa Tuh Iya Saya akan Masalah biasa Gitu kan Ini hutang saya Udah puluhan juta Masalah biasa Gitu kan Nah goblok Nah akhirnya saya Mau berantem tuh Gara-gara Perekatan dia gitu Akhirnya sekarang Kles tuh Perekatan Insiden itu Oke Terus Terus Nah Mentok Minta bantuan tuh Ke orang tua Akhirnya Minta bantuan Ke orang tua Ngomong Ngobrol 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 Saya belum cerita Masalah hutang Sebelumnya Karena saya Minta maaf Karena saya Main judi Oke Orang tua Oh ya udahlah Kalau udah mengakui Ya udah Karena udah Terlanjur juga kan Pas tau Hutang Numpuk Disitu Kagetnya tuh Kaget Ya Bingung sih Orang tua juga Mau kerja juga Ya susah gitu Nutipin untuk Segitu tuh Uang dari mana Akhirnya ya Saya gak bayar Enggak Saya bayar Di beberapa orang Bahkan Ini Kisah asli Bahwa Saya tuh Punya nekat Ngebegal Udah punya Rencanamu Ngebegal Udah Udah dua kali Bahkan bang Cuman bukan Begal motor Saya lebih ke Lebih ke hp Sama uang Oke Tapi udah Udah sempet Ngelakuin atau belum Udah bang Dua kali Dua kali Dua kali Dalam Dua hari itu Kekumpul 8 juta Dari hasil Jual hp Dua hp Berarti harganya 4 jutaan lah Kurang lebih gitu Enggak bang Saya ngambil beberapa hp Banyak Dari beberapa titik Anak-anak kecil Saya yang targetnya Anak SMP Anak SMA Itu posisi lagi apa Ini lagi apa Anak-anak kecil lagi dimana Maksudnya Anak-anak itu lagi dimana Saya gini bang Saya tuh pake modus Ketika dia pulang sekolah Saya berdua kan sama kawan Nah berdua sama temen Ketika ada orang Anak SMA sih yang lebih sering kita Cikat Karena polos gitu Anak SMA tuh lebih polos Dari anak SMP Sebenernya bang Jadi pura-puranya tuh Salah satu dari dia tuh Mungkulin adik saya Nah otomatis dia gak ngaku kan Karena emang dia gak ngelakuin Oke Oke Nah Akhirnya saya Saya sumpah kan Sumpah kata dia Ya udah naik Saya bilang kan Kamu tunggu sini Nah yang satu tuh sama temen saya nunggu Iya Nah yang satu saya bawa ke tempat sepi Ke rumah kosong Kamu tunggu disini Saya bawa adik saya Iya kata dia kan Akhirnya saya ngejemput lagi Ngejemput temennya Saya turunin di lokasi yang berbeda Saya turunin di lokasi yang berbeda Nah abis itu ngejemput temen Tunggu disini Saya bilang kan Nanti adik saya kesini Saya jemput temen yang tadi turunin Akhirnya saya ke lokasi si A dulu Iya Saya ngomong bahwa Temen kamu udah ngaku Bahwa Iya bener Kamu sama temen kamu yang ngukulin Dia masih gak ngaku nih Yaudah yuk Ajak tuh ke rumah Beda lagi Beda tempat Rumahnya kamu udah siapin ya Udah setting ya Udah Udah di setting bang Sedemikian rupa Diturunin Tunggu dulu disini saya jemput Eh tapi untuk jaminan HP siniin Saya bilang kan Bisa aja kamu kabur Akhirnya polosnya dia kan Pasti ngasih bang Akhirnya dia ngasih tuh HP ke saya Saya ambil Nah lanjut ke titik B Saya ngelakuin hal yang sama Itu gak ada yang Gak ada yang curiga Atau lu dicari Sama Dia ada yang ngelakuin ke polisi Atau dari sekolahnya gitu Sempet sih Saya dicari-cari sama Apalagi sama Anak-anaknya gitu kan Sama temen-temennya Cuman ya Dikasih lolos aja terus Gitu kan Tapi tau Tau itu lu Tau Oke Siap-siap Tau Karena emang sedikit licin juga sih bangsa ya Iya Iya oke Ngelakuin itu terus-terusan Akhirnya saya jual HP itu Di beberapa titik Ada di Kira Condong Kalau di Bandung Banyak tuh HP yang di pinggir jalan itu Jangan salah bang Itu HP hampir 100% Surian semua Penada dia Oh gitu Hampir rata-rata Sama di Astana Anyar Di jalan apa di Bandung Di jalan apa di Bandung Di jalan apa di Bandung Jalan Astana Anyar Oh disitu ya Itu kan di pinggir jalan banyak banget ya Di jalan itu ya Banyak bang Nah itu dia tuh penada bang Penada Atasannya HP-nya bagus-bagus ya Dijual pinggir jalan Tapi HP-nya bagus-bagus ya Nah itu Oke 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 Sampai kena apasnya tuh saya Kena apasnya tuh Dimana saya ngambil HP iPhone Oke iPhone 8 Nah 8 S plus 8 Plus gitu Saya gak ngerti juga sih Pokoknya iPhone 8 aja Nah gak kekunci tuh si HP-nya tuh Karena saya minta Sandinya kan Nah gak Gak kekunci tuh Saya Saya rubah Nah tololnya saya tuh Saya karena gak tau iCloud-nya tuh Masih nyangkut di HP Masih nyangkut di HP Oke Oke terus Nah disitulah kena Kena gebugin Oh lu digubungin Iya Oke Bawa kantor polisi gak Alhamdulillahnya Enggak sih bang Enggak Karena ngeliat Masih kecil kan Percuma kalau kepolisin pun Ya bebas lagi gitu Malah ketika ntar masuk Malah Cakutnya malah makin jadi kan Oke Nah lu Pas digubungin itu Apa ininya Alasan lu apa Alasan lu Ya alasannya tuh Karena mendadak gitu kan Ada kepepet lah Iya ya oke Kepepet untuk biaya Panggil orang tua Katanya kan Nah saya gak sepodoh itu bang Saya panggil Atasan Bukan atasan Maksudnya tuh Orang yang lebih dulu lah Iya Sekarang dia ada di Lapas Bancuri Oke Oke Lu panggil dia Kemarin dia kenal Saya panggil dia kan Bahwa dia gak Kau orang tua saya Bahwa Ya gini 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 Ganti rugi Akhirnya Ganti rugi tuh Semuanya kan Dia minta Uang di 4 juta Cara damainya tuh 4 juta lebih lah Mait tuh Udah beres Nah disitu Pertama kali kenal Ke narkoba Gara-gara Orang itu Posisi disini Saya udah Udah tau Islam Pokoknya Udah lah gitu kan Udah tau jalan yang bener mana Yang salah mana Tapi saya milih yang salah Karena buntuh kan Pikiran bang Uang dari mana Gitu kan Kenal narkoba Sama dia kan Akhirnya Saya coba Ngejual obat Sub indo by broth3rmax